Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Maksimu, maksimnya pengusaha sukses. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya, semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi, 0813-2969-5359. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721, simbol red 32727. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat prosis seperti cara musuh. Allah sangat sayang kepada anaknya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat prosis seperti cara musuh. Allah sangat sayang kepada anaknya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat prosis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan kajian di malam hari ini. Kajian yang diselenggarakan oleh Ta'mir Masjid Al-Marhamah Candi Gebang, Yogyakarta yang sedianya rutin dilaksanakan setiap selasa setelah maghrib sampai isyak. Namun karena kajian ini disiarkan secara live, sehingga jama'ah tidak bisa menetap di masjid, maka Ta'mir memberikan kebijakan agar kajian ini dilaksanakan setelah sholat isyak. Sepulang para jama'ah dari sholat isyak bagi mereka yang melaksanakan sholatnya di masjid atau seusainya para jama'ah yang sholat di rumah melaksanakan sholat isyak. Dan tema kajian kita, sebagaimana disampaikan dalam pengumuman, judulnya adalah zakat profesi. Namun mohon maaf, ini karena miskomunikasi. Yang lebih tepat, kita mengikuti hadis yang tersantum dalam kitab Umdatul Ahkam. Sehingga bagi bapak ibu yang sudah memiliki kitab Umdatul Ahkam, silakan dibuka hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Kalau nomor di buku saya 187 dan pasti berbeda dengan nomor versi cetakan yang ada di tangan para jama'ah karena urutannya kadang berbeda penomorannya. Urutan hadisnya sama, tapi penomorannya berbeda. Silakan disimak hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Hadisnya cukup panjang. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Kala beliau bercerita, Lama afa'allahu ala rasulihi yawmahunaynin. Qasama fin nasi wafil mu'allafati kulubuhum. Walam yu'ti al-ansara shay'ah. Faka'annahum wajadu idh lam yusibhum ma'asab an-nas. Fakhatabahum faqala ya ma'asyar al-ansar. Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bih. Wakuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bih. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bih. Kullama kala shay'an kalu allahu wa rasuluhu amanu. Abdullah bin Zaid bin Asim r.a bercerita, Lama afa'allahu ala rasulihi yawmahunaynin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa sallam kemenangan ketika peristiwa perang Hunayn. Lalu Allah berikan kepada beliau harta fa'id. Iaitu harta rampasan perang. Qasama fin nasi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam membagi harta rampasan itu kepada masyarakat. Kepada para pasukan. Wa fil mu'allafati kulubuhum. Dan beliau banyak memberikan kepada al-mu'allafati kulubuhum. Orang-orang yang ditundukkan hatinya. Wa lam yu'til ansara shay'an. Namun beliau tidak memberikan kepada orang ansar sedikitpun. Faka'annahum wajadu. Akhirnya orang ansar itu merasa tidak nyaman. Ith lam yusibuhum ma'aswaban nas. Ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak memberikan jatah kepada mereka. Sebagaimana yang beliau berikan kepada masyarakat. Fakhatabahum kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkhutbah di hadapan mereka. Orang-orang ansar. Fakalah beliau bersabda. Ya ma'asyaral ansar. Alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bih. Wahai para orang ansar. Bukankah kalian dulu adalah orang-orang yang sesat. Karena orang ansar dulunya adalah penganut agama pahagganis. Sebagaimana yang dianut oleh orang musyrikin Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika menjumpai orang ansar. Menjumpai orang asli matina. Mereka dalam kondisi beragama pahagganis. Beragama musyrikin. Alam ajidkum dhullalan. Bukankah dulu aku jumpai kalian dhullalan. Sebagai orang yang sesat. Fahadakumullahu bih. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Bih disebabkan aku. Iaitu melalui dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wakuntum mutafarriqin. Dan dulu kalian saling bermusuhan. Terpecah menjadi banyak suku. Terutama ada dua suku besar. Yang tinggal di Yathrib sebelum namanya menjadi matina. Iaitu suku Aus dan suku Hazraj. Faallafakumullahu bih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyatukan kalian. Bih disebabkan aku. Sehingga sudah tidak ada lagi permusuhan antara Aus dan Khajraj. Padahal dulunya sering berantem. Dulunya sering perang. Yang menghilangkan banyak nyawa antara Aus dan Khajraj. Wa'alatan fa'agnakumullahu bih. Dan dulu kalian adalah orang-orang yang miskin. Karena mereka para petani. Dan jarang orang yang datang ke kota matina. Tidak sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam tinggal di matina. Maka banyak orang berdatangan ke sana dalam rangka untuk memeluk islam. Sehingga ketika matina itu menjadi kota yang ramai. Tingkat perekonomian yang ada di kota matina meningkat. Fa'agnakumullahu bih. Lalu Allah kasih kecukupan kepada kalian disebabkan aku. Termasuk diantaranya adalah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam membersamai penduduk matina. Maka mereka ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu mendapatkan gonimah. Mendapatkan harta rampasan perang. Lalu dibagikan kepada penduduk matina. Kullama kala syai'an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyampaikan beberapa hal dalam ceramah ini. Kalu kemudian orang-orang ansur itu mengatakan. Allahu wa rasuluhu amanu. Allah dan rasulnya. Amanu adalah kenikmatan yang lebih mulia. Kenikmatan yang lebih afdal. Kala kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Ma yamna'ukum antujibu rasulullah. Lalu apa yang menghalangi kalian untuk merespon panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Kalu mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan rasulnya adalah kenikmatan yang terbesar. Dalam arti mengikuti Allah dan menjadi hamba Allah yang sejati dan mengikuti rasulnya adalah kenikmatan yang terbesar. Qala kemudian beliau bersabda. Lau syi'tum lakultum ji'tana kada wa kada. Kalau kalian ingin, kalian bisa mengatakan ji'tana kada wa kada. Engkau mendatangi kami dalam kondisi seperti ini, seperti ini. Iaitu kelebihan yang dimeniki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wahai penduduk matina, kalian bisa memberikan komentar tentang diriku. Ji'tana kada wa kada. Anda wahai Nabi mendatangi kami dalam kondisi seperti ini, seperti ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wa sallam memberikan motivasi. Ala tardawna ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir. Watadhabuna bin Nabi ila rihalikum. Tidakkah kalian merasa senang ketika orang-orang pulang dengan membawa ontah, dengan membawa kambing? Sementara kalian pulang, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sementara kalian pulang ke rumah kalian dengan bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan itu yang membuat mereka bangga. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan ganimah, tidak dikasih jatah ganimah oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Padahal mereka juga berperang bersebagi mana yang lain. Sementara jatah ganimah itu banyak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada suku-suku yang mereka baru saja masuk Islam. Yaitu para mu'allaf kulubuhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyampaikan kepada orang ansur. Apakah kalian tidak merasa bangga, tidak merasa bahagia? Ketika kalian pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sementara mereka pulang bersama kambing dan untah. Dalam arti mereka membawa ganimah yang telah dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tapi kalian meskipun tidak membawa ganimah, tapi kalian pulang ke Matinah bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Andai kan bukan kerana hijrah, maka aku akan menjadi orang ansur. Andai kan manusia mengambil jalan, andai kan orang mengambil jalan di sebuah lembah. Lasalak tu wadiyal ansur wa sallam. Maka saya akan lebih memilih untuk mengambil jalan yang dipilih oleh orang-orang ansur dan lembah yang dipilih oleh orang ansur. Al-ansur adalah syiar, sedangkan manusia yang lain adalah disar. Yang dimaksud syiar adalah pakaian yang melekat di badan. Sedangkan yang dimaksud dengan disar adalah pakaian yang dikenakan di luar. Seperti apa misalnya, jaket atau pakaian-pakaian tambahan. Seperti orang Arab yang mereka memakai baju yang melekat dengan badannya, jubah. Kemudian mereka tambahkan lagi dengan pakaian luar. Seperti jas. Nah jas itu pakaian luar seperti ini namanya disar. Pakaian yang melekat dengan badan namanya syiar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-ansaru syiarun. Orang ansur itu pakaian yang melekat dengan badan. Sementara yang lain itu disar, pakaian yang berada di luar. Sungguh kalian, nanti setelah aku meninggal, akan menjumpai banyak tindakan asara. Tindakan asara adalah mementingkan dirinya sendiri. Terhadap sebuah objek yang sebenarnya itu milik bersama. Yang lain tidak dikasih. Misalnya, orang korupsi itu asara. Ini milik negara. Tapi dia ambil, yang lain tidak dikasih. Fasbiru hatta talqawni alalhaut. Kalau kalian menjumpai seperti itu, bersabarlah. Bersabarlah. Tidak perlu dilawan, tidak perlu diberontak. Sampai kalian menjumpai ku alalhaut di telaga. Tayyid. Hadis ini diriadkan oleh Bukhari dalam bab al-Maghazi. Dan diriadkan oleh muslim dalam bab uz-zaka. Sehingga, kalau kita perhatikan, penulis Syekh Abdul Ghani, membawakan hadis ini dalam bab uz-zaka. Padahal, hadis ini membahas tentang masalah pembagian harta rampasan perang. Karena itulah dikomentari oleh Syekh Abdullah al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala. Hadis ini tidak punya keterkaitan yang erat dengan bab uz-zaka. Karena dalam kasus ini, Nabi SAW memberikan kepada mu'allaf, Harta yang diberikan adalah harta fa'i, yaitu harta rampasan perang. Illa, kecuali, jika maksud penulis adalah, Bitoriqi kiyasi iqta'ihim minal zakah ala iqta'ihim minal fa'i. Kecuali, jika maksudnya adalah melakukan kiyas, Dimana mu'allaf berak mendapatkan zakat, Sebagaimana mereka berak untuk mendapatkan harta fa'i, yaitu harta rampasan perang. Karena itu, Bukhari tidak menyebutkan hadis ini dalam bab uz-zaka. Namun, muslim faqaddakaruhu timna ahadithi uz-zaka. Muslim menyebutkan hadis ini dalam bab uz-zaka. Sekarang, coba kita lihat lebih dekat tentang hadis yang tadi kita baca. Sahabat Abdullah bin Zaid, Beliau menceritakan peristiwa ini. Dan peristiwa ini terjadi setelah perang Hunain. Hunain adalah sebuah lembah yang dekat dengan ta'if. Jarak antara Hunain dengan Mekah kurang lebih sekian belas mil. Sebelasan mil. Dari arah Arafah. Wakanat Al-Ghazwatu dan terjadinya perang Hunain itu di bulan Syawwal. Pada tahun 8 Hijriyah. Dan ketika itu Nabi SAW membawa pasukan 12 ribu kaum muslimin. Sementara suku Hawazin yang itu merupakan penghuni lembah Hunain jumlah mereka ada 4 ribu. Sehingga jumlah kaum muslimin yang menjadi pasukan Nabi SAW ketika peristiwa Hunain jauh lebih besar dibandingkan jumlah musuhnya orang-orang suku Hawazin yang mereka hanya 4 ribu. Dan ketika peristiwa itu terjadi banyak diantara pasukan kaum muslimin yang mereka merasa wujud. Kali ini gak bakalan mungkin kita kalah. Perang-perang sebelumnya saja kita itu sering sepersepuluh kali lipat atau sepertiga kali lipat sepersekian kali lipat. Seperti misalnya Perang Badar kaum muslimin sepertikanya orang musyrik. Perang Uhud kaum muslimin juga sepertikanya orang musyrik. Perang-perang yang lain umumnya kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan orang musyrik. Dan itu mereka menang. Apalagi peristiwa Hunain. Karena itu membuat sebagian diantara mereka ujub dengan jumlah yang mereka miliki. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung hal itu dalam Al-Quran. لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرًا Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian dalam banyak kesempatan perang. Namun ketika Hunain mereka sempat kalah kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih kemenangan. وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Dan ketika peristiwa Hunain pada hari peristiwa perang Hunain إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak karena jumlah pasukan yang dibersamai Nabi SAW ketika itu 12.000 فَلَمْ نُؤْتُرْنِعَنْكُمْ شَيْئًا dan nyatanya juga tidak memberikan keuntungan sebesar pun bagi kalian kata Allah Anda bisa lihat di surat At-Tawbah ayat 25 nyatanya peristiwa Hunain itu tidak memberikan keuntungan bagi kalian meskipun jumlah kalian sangat besar maka kaum Muslimin menang bukan karena jumlah pasukannya kaum Muslimin menang bukan karena kehebatan senjatanya tapi kaum Muslimin menang karena kekuatan akidahnya sehingga sekalipun mereka itu sedikit tapi ketika iman mereka kuat Allah Ta'ala yang memberikan kemenangan bagi mereka maka peristiwa Hunain ini memberikan pelajaran bahwa ujub terhadap kekuatan itu bisa menjadi sumber kekalahan karena itulah dalam peristiwa Perang Hunain jumlah pasukan yang demikian banyak 12.000 melawan 4.000 berarti pasukannya orang kafir pasukannya orang musyrik seperti tiganya tapi mereka kocar-kacir kaum Muslimin kocar-kacir sampai mereka mundur yang Allah ceritakan disini dan kalian merasa sempit bumi ini kemudian kalian mundur kocar-kacir sampai mundur dan mereka kehilangan dimana Nabi SAW dimana Rasulullah SAW akhirnya Rasulullah SAW merintahkan kepada Abbas Maman beliau yang dikenal sebagai soyitan orang yang suaranya sangat lantang untuk meneriakan agar mereka berkumpul disinilah Rasulullah SAW Abbas kemudian meneriakan disinilah Nabi SAW beliau masih hidup agar kalian semuanya berkumpul akhirnya mereka semuanya berkumpul menyatu dengan satu komando dari Nabi SAW mungkin kisah perangnya anda bisa baca dalam pelajaran Sirah Nabawiyah yang disitu lebih detail namun dan intinya adalah kaum muslimin sempat mengalami kekalahan dalam peristiwa perang Hunain kemudian kembali dimenangkan oleh Allah di ayat 26 dari surat At-Tawbah lanjutan ayat Allah mengatakan kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mu'min dan Allah turunkan pasukan yang tidak mereka lihat dan Allah menghukum orang-orang kafir dengan mereka mengalami kekalahan disinilah kita bisa mendapatkan pelajaran satu dosa menjadi sebab kekalahan umat para sahabat yang mempersaim Nabi SAW ketika peristiwa perang Hunain mereka melakukan dosa ujuk oleh Allah dihukum mereka kalah dalam perang padahal jumlah mereka lebih banyak kemudian Allah membela Rasulnya SAW lalu akhirnya Allah kasih kemenangan yang jadi pelajaran bagi kita adalah sikap ujuk seperti ini menjadi sebab kekalahan karena itulah bahaya dengan sikap ujuk jangan sampai ada dalam diri kita sikap ujuk kemudian setelah mereka menang mereka mendapatkan harta fa'i apa itu harta fa'i fa'i dari kata fa'a yafi'u yang artinya kembali afa'a berarti mengembalikan sehingga disebut sebagai fa'i li'annallaha afa'a amwal kufar ilal muslimin karena Allah mengembalikan harta milik orang kafir itu kepada kaum muslimin min ghairi harbin wala jihad bahkan kadang tanpa melalui kontak senjata ada dua istilah ada fa'i ada gonima ada fa'i ada gonima bedanya apa kalau fa'i harta rampasan perang namun tanpa melalui kontak senjata sedangkan kalau gonima ini melalui kontak senjata meskipun kadang gonima disebut fa'i tayib lalu kenapa kok disebut fa'i kenapa disebut fa'i kata Syekh Abdul Al-Fawzan fa'a'annal amwal allati fil asli lil muslimin faruji'at ilayhim ini mengisyaratkan bahwa harta yang ada di tangan orang kafir itu aslinya milik kaum muslimin makanya kemudian ketika kaum muslimin menang harta itu dikembalikan oleh Allah kepada kaum muslimin coba kita catat bagian ini ini mengisyaratkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang kafir aslinya milik kaum muslimin sehingga ketika kaum muslimin menang maka harta itu dikembalikan oleh Allah kepada kaum muslimin tayib tapi bukan berarti ini dijadikan sebagai alasan kalau ada orang kafir membawa harta boleh dimaling bukan untuk bisa mendapatkan fa'i ada caranya melalui apa yaitu melalui ditegakkannya jihad dalam rangka untuk menyebarkan islam lalu ketika orang kafir tidak bersedia untuk menerimanya maka mereka berat untuk diperangi tayib karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-An'am coba kita lihat ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ada mohon maaf ada di surat Al-A'raf ayat 32 katakanlah wa'i Muhammad siapakah orang yang berani untuk mengharamkan pakaian yang Allah berikan kepada hambanya dan rizki-rizki yang baik rizki yang halal pakaian yang baik dan rizki yang halal itu adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya dan hanya milik mereka ketika di hari kiamat Anda bisa buka surat Al-A'raf ayat 32 Al-A'raf 32 ayat ini berbicara tentang kebiasaan buruk orang kafir orang musyrikin yang mereka punya anggapan bahwa ketika orang tawaf di ka'bah mereka tidak boleh menggunakan pakaian yang pernah dipakai untuk bermaksiat dan yang namanya pakaian pasti pernah dipakai untuk maksiat sehingga yang harus mereka pakai yang harus mereka pakai adalah kain yang baru atau dipinjami oleh orang Mekah dan itulah asal-muasal kenapa ada orang yang tawaf telanjang akhirnya banyak dari jamaah haji di luar dari luar mereka datang kemudian tawaf sambil telanjang laki maupun perempuan yang perempuan malam hari yang laki bisa siang malam bahkan diantara mereka sampai ada yang berzina lalu dikutuk oleh Allah Ta'ala kemudian menjadi dua berhala Isaf dan Na'ilah yang berhala itu ditaruh di bukit sofa dan satunya di Marwah kaum musyrikin ketika itu pada saat mereka sa'i naik ke bukit sofa maka mereka mengusap berhala Isaf sambil ngalah berkah kemudian nanti mereka turun terus menuju Marwah naik ke Marwah mengusap berhala Na'ilah kemudian sambil ngalah berkah dan begitu seterusnya lalu Allah katakan siapa yang berani mengharamkan pakaian yang telah Allah izinkan untuk dipakai bagi para hambanya siapa yang ngajari kayak gini toaf sambil telanjang yang katanya itu haram kalau pakai baju yang pernah dipakai untuk maksiat pada Allah nggak pernah ngajari dan rizki yang halal bagi mereka yaitu ontai yang boleh dimakan di semblih yang mereka punya pemahaman bahwa ada onta jenis tertentu yang dia nggak boleh dimakan yang itu Allah sebutkan di ayat yang lain ada istilah onta sa'ibah ada ontah ham yang menurut mereka onta kalau kondisinya kayak gini dia sudah menghasilkan anak 10 maka nanti dia nggak boleh disembeli ada onta yang dia hanya boleh disembeli untuk berhala dan seterusnya berarti mereka mengharamkan rizki yang telah Allah halalkan lalu Allah katakan قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَةِ الدُّنْيَا katakanlah bahasanya semua itu adalah milik orang mu'min ketika hidup di dunia berarti orang kafir nggak punya berarti orang kafir tidak memilikinya dikatakan oleh sebagian dari tafsir dan ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya ayat ini dalil bahwa harta yang halal bagi mu'min itu legal sedangkan harta bagi kafir itu tidak legal meskipun bisa jadi mereka mendapatkannya dengan cara yang mubah dari hasil jual beli atau dia dapat gaji tapi tidak legal bagi mereka maksudnya gimana mubah kok tidak legal cara mereka mubah ketika mendapatkannya tapi mereka tidak legal untuk memilikinya kenapa karena harta itu akan digunakan untuk kekufuran untuk mendukung kegiatan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala karena itulah kata beliau orang kafir semakin kaya maka semakin berat hukumannya makanya mereka kalau lebih milih kafir tidak mau masuk Islam jangan kaya kaya lebih baik jadi orang kafir yang kere dibandingkan jadi orang kafir yang kaya orang kafir semakin kaya maka hukumannya akan semakin berat karena Allah nyatakan bahasanya harta itu milik kaum muslimin ini milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia dan hanya menjadi milik orang mu'min ketika di hari kiamat kalau ketika di dunia orang kafir masih bisa menikmatinya besok ketika di hari kiamat sebesar pun mereka gak bisa menikmatinya sehingga murni milik orang mu'min ketika di hari kiamat karena hanya orang mu'min yang mendapatkan kenikmatan dari situlah kita bisa memahami hubungan antara makna faik seperti yang tadi kita sampaikan yang artinya secara bahasa artinya kembali yang mengisyaratkan bahasanya ketika orang mendapatkan ghanimah seolah-olah adalah Allah mengembalikan harta yang ada di tangan orang kafir kepada kaum muslimin yang itu mengisyaratkan ka'annal amwala fil asli lil muslimin seolah-olah harta itu asalnya adalah milik kaum muslimin karena ayat tadi surat al-araf yang tadi Allah sebutkan ayat 32 bahasanya Allah nyatakan kul hiyalil ladhina amanu fil hayati dunia harta yang halal itu adalah milik orang-orang mu'min ketika mereka hidup di dunia kemudian nabi sallallahu alaihi wa sallam membagi fai' ini beliau memberikan kepada masyarakat yaitu para pasukan yang ini menunjukkan bahasanya ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan maka yang berhak untuk membagi adalah panglimanya imamnya nah bisa jadi panglima ini ketika membagi tidak adil dan itu memenang dia dan bisa jadi pula dia mengambil lebih banyak sementara jatah pasukannya lebih sedikit dan itu yang diingatkan oleh nabi sallallahu sallallahu inna kum satal kawna ba'di atarotan sungguh kalian nanti akan menjumpai adanya tindakan mementingkan diri sendiri setelah aku meninggal dunia negara menghasilkan apa hasil negara punya BUMN punya apalagi misalnya beberapa badan usaha termasuk narik pajak negara juga ekspor barang dan aneka pemasukan yang dimiliki oleh negara berarti harta ini milik umum milik bersama namun kadang ada pemimpin yang menguasai sebagian besar kadang ada yang mengambil sebagian padahal itu bukan haknya bukan gaji dia itu di luar gaji dia itulah yang dipaksud dengan atarotun ini harta milik bersama tapi dikuasai oleh sebagian orang nah nabi sallallahu minta kalau terjadi seperti ini bersabar sampai nanti kalian akan bertemu denganku nah wallahu ta'ala alam itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah dan kita belum menyelesaikan hadis ini insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya baik gak ada tanya jawab gak ada ya demikian semoga menjadi kajian yang bermanfaat wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua tv yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan tv tv islam dan niaga tv di satelit telkom 4 pada frekvensi dan niaga